Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pumanto menghimbau bagi warga yang tinggal di lokasi rawan bencana termasuk banjir bisa mendatangi posko siaga bencana tingkat kelurahan Selain itu BPBD dan Dinas Sosial Kota Makassar juga akan disiap siagakan untuk mengantisipasi bencana mengingat kini mulai masuk musim penghujan Hadirnya recovery center yaitu kontener-kontener ini menjadi posko jadi siaga bencana di seluruh dulu hanya di kecamatan sekarang sudah ada di kelurahan terus yang ketiga adalah modernisasi atau repeterisasi Dinas Sosial dan BPBD termasuk peningkatan cadangan relawan kita untuk mempersiapkan diri terhadap cuaca ekstrim kalau teman-teman ingat dua bulan lalu saya sudah berkurnasi dengan balai jadi jauh-jauh hari sebelumnya sebelum cuaca ekstrim tiba kami sudah berbicara banyak dengan balai dan bekerja sama dengan hal yang nyata misalnya di kawasan Kodam 3 kawasan dipeceratkan situ jalur air sudah begitu baik tinggal ada jembatan yang mempersempit air begitu pun dengan blok 8 dan blok 10 diantang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati